Selamat pagi! Di hari terakhir narasi pagi pekan ini, aku, Alia Cantika, udah nyiapin rangkuman informasi terkini untuk membuka harimu. Hari ini, ada kabar kenaikan suku bunga Bank Indonesia, 70 kamera tilang elektronik baru di Jakarta, demo anti hijab di Iran, dan konser orkestra konduktor asal Indonesia di Singapura. Ini dia informasi selengkapnya. Bank Indonesia menaikan suku bunga acuan BI 7 days reverse repo rate menjadi 4,25%. Suku bunga ini akan mempengaruhi kondisi moneter Indonesia. Terus, apa aja ya dampaknya? Keputusan ini ditetapkan dalam rapat Dewan Gubernur atau RDG Bank Indonesia edisi bulan September 2022 pada Kamis 22 September 2022 kemarin. Rapat digelar dalam 2 hari untuk menentukan arah suku bunga dan kebijakan moneter bank sentral. Suku bunga sebesar 4,25% ini naik sebesar 50 basis poin atau BPS. Suku bunga deposit facility juga turut naik menjadi 3,5% dan suku bunga lending facility menjadi 5%. Bank Indonesia beralasan kenaikan suku bunga ini bisa mengendalikan tingkat inflasi di Indonesia. Keputusan kenaikan suku bunga tersebut sebagai langkah front loaded, preempted, dan forward looking untuk menurunkan ekspektasi inflasi dan memastikan inflasi inti kembali ke sasaran 3% plus minus 1% pada parok kedua tahun 2023. Suku bunga acuan sendiri adalah besaran bunga yang ditetapkan oleh Bank Sentral untuk mengendalikan laju inflasi dan jumlah uang beredar. Suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru seperti BI 7 Days Reverse Reporate ini telah diimplementasikan BI sejak 19 Agustus 2016. Harapannya kebijakan ini bisa menguatkan sinyal kebijakan moneter dan meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui pergerakan suku bunga pasar uang dan suku bunga perbankan. Pada Agustus 2022, secara mengejutkan Bank Indonesia menaikan suku bunga acuan sebesar 25 BPS menjadi 3,75%. Itu adalah kenaikan pertama sejak November 2018 alias kenaikan pertama dalam 44 bulan. Sedangkan kenaikan suku bunga sebesar 50 BPS terakhir kali terjadi pada Juni 2018. Saat itu, suku bunga naik dari 4,75% menjadi 5,25%. Kenaikan suku bunga ini berdampak besar pada penyesuaian bunga pinjaman perbankan. Kredit konsumsi KPR misalnya bisa jadi lebih sedikit peminat karena bunganya naik. Bima Yudhistira Direktur Selius mengingatkan dengan kenaikan suku bunga kali ini konsumen diharapkan bijak membayar cicilannya terutama cicilan KPR. Bagi debitur, baik debitur perorangan ataupun debitur pelaku usaha, ini merupakan sinyal men yang kurang baik. Karena sebagian dari mereka daya belinya belum pulih. Misalnya untuk konsumen kendaraan bermotor, itu kan sebagian besar menggunakan leasing, menggunakan multi finance. Kemudian UMKM juga permintaan atau omsetnya belum kembali seperti perapandemi sudah dihadapkan dengan adanya kenaikan tingkat suku bunga pinjaman. Nah ini yang menekan sekali dan bisa berdampak terhadap beban operasional, beban-beban, dan juga kalau suku bunganya yang naiknya terlalu tinggi, maka konsumen akan mengurangi, khususnya belanja dengan menggunakan pinjaman. Namun, menurut pengamat properti Anton Sitorus, kenaikan suku bunga ini tak berdampak signifikan terhadap industri properti. Ada faktor lain yang lebih mempengaruhi daya beli masyarakat untuk sektor hunian, seperti inflasi dan melonjaknya harga properti itu sendiri. Makanya saya bilang, ya kalau tiap 3 bulan itu ada naik fluktuasi sedikit-sedikit, saya pikir nggak ada masalah gitu. Karena selama ini juga pengaruhnya juga ya begitu-begitu aja, nggak terlalu signifikan. Makanya, ya inti yang saya sampaikan ke teman-teman media adalah kalau historically ya secara-secara historis, memang kita nggak melihat terlalu banyak gitu, perubahan dampak terhadap kenaikan suku bunga bagi penjualan pasar properti. Tapi, faktor-faktor lain yang tadi saya sebutkan, itulah yang lebih banyak berperan gitu, membuat kelemahan daya beli konsumen, sehingga berujung kepada penurunan penjualan properti, yaitu tadi masalah harga sama inflasi yang terjadi saat ini. Jadi, mulai makin hitung-hitung lagi nih pengeluarannya, terutama buat yang masih punya cicilan. Berhemat ya, gengs. 70 kamera tilang elektronik baru, rencananya bakal ditambah di wilayah hukum Polda Metro Jaya mulai tahun depan. Pengawasan makin ketat, pelanggar lalu lintas harus siap-siap nih. Per 22 September 2022 ini, Kor Lantas Polri akhirnya resmikan program prioritas kamera ETLS secara nasional. Ini disampaikan oleh Jenderal Listio Sigit Prabowo di Syukuran Hood ke-67 lalu lintas Bayangkara. Kapolri juga menambahkan tilang elektronik ini, memudahkan penanganan pelanggaran lalu lintas. Dari 2020 sampai dengan 2022, ini jumlah masyarakat yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas turun. Namun, karena aktivitas masyarakat yang juga meningkat, saya kira jumlah lakanya juga akan meningkat. Ini juga tentunya menjadi PR kita semua untuk bagaimana setiap hari melakukan evaluasi, melakukan pengecekan, pergajian untuk menurunkan jumlah lakal lantas. Alhamdulillah, tadi kita bersama-sama menyaksikan peresmian, ITLE, dan juga baik yang bersifat mobil yang tergabung dalam device, sehingga kemudian ini memudahkan pelaksanaan di lapangan. Sehingga ke depan, kita betul-betul bisa menggeser bagaimana penanganan terhadap pelanggar lalu lintas ini dari yang tadinya manual semuanya bisa bergeser dengan menggunakan teknologi. Dan ini tentunya menjadi tantangan kita dan bagaimana memperjuangkan. dengan peluncuran secara nasional ini, ada penambahan 8 polda dalam penerapan tilang elektronik. Sehingga sudah 34 wilayah polda sudah terintegrasi dengan sistem tilang elektronik. Mulai tahun 2023, pemasangan ITLE juga bakal ditambah. Kombes Pol Latif Usman di relantas polda Metro Jaya menegaskan, kamera tilang elektronik baru akan dipasang di 70 titik di wilayah hukum polda Metro Jaya. Kombes Pol Latif menambahkan, 70 titik tersebut merupakan wilayah dengan aktivitas masyarakat 24 jam non-stop. Wilayah ini dimulai dari jalanan protokol sampai ruas jalan penyangga menuju Jakarta. Kedepan, supaya sistem tilang elektronik bisa bergerak secara dinamis di lapangan, inovasi ITLE juga hadir dalam bentuk gawai serta aplikasi ponsel pintar. Resmi sejak 1 April 2022, Kor Lantas Polri atau Korps Lalu Lintas Polisi Nasional Republik Indonesia mulai terapkan sistem tilang elektronik dengan kamera ITLE di ruas tol Jabodetabek. Kamera ITLE terintegrasi dengan dua jenis alat, yaitu speedcam, untuk deteksi kecepatan kendaraan. Alat ini mencatat kecepatan kendaraan dengan kecepatan maksimal 100 km per jam. Alat kedua adalah way in motion untuk awasi kelebihan muatan kendaraan. Di ruas tol DKI Jakarta, jumlah pelanggaran kelebihan muatan sempat melonjak di hari pertama dan kedua pemasangan ITLE. Namun, pada hari ketiga jumlah pelanggaran turun sekitar 99,8% dari 517 menjadi 1 pelanggar. Di ruas tol Polda Metro Jaya, pelanggaran kecepatan juga turun 98,2% dari 6.565 menjadi 117 pelanggaran. Korlantas Polri mengungkapkan, saat ini denda ITLE di Indonesia mencapai 639 miliar rupiah. Dana ini berasal dari 1,7 juta kasus tilang yang terpantau ETLE. Pelanggaran lalu lintas tertinggi yang kerekam kamera tilang elektronik berasal dari wilayah hukum Polda Jateng. Tercatat, dari awal tahun 2022 hingga bulan September, total pelanggaran lalu lintas di Jawa Tengah mencapai 636.764 pelanggaran, dengan total denda tilang menyentuh hampir 27 miliar 826 juta rupiah. Peluncuran ETLE di Indonesia memang dilakukan secara bertahap. Kini, ETLE sudah hadir di 26 Polda seluruh Indonesia, dengan total 270 kamera ETLE statis, 806 kamera ETLE mobile, dan 58 speed camera. Setelah ETLE terpasang sepenuhnya, tilang manual tidak akan ada lagi untuk menghindari penyalahgunaan Wobona. Diharapkan dengan diterapkannya ETLE angka kecelakaan lalu lintas, khususnya di jalan tol, bisa ditekan. Ada yang udah pernah kena tilang dari kamera elektronik? Gimana menurutmu? Kebijakan ini udah cukup efektif belum? Buat efisiensi penerapan ketertiban lalu lintas di jalan. Wanita di Iran ramai-ramai melepas dan membakar jilbab mereka sebagai bentuk protes terhadap hukum wajib jilbab. Gelombang protes ini telah berlalu selama sepekan dan memicu kericuhan hingga korban jiwa. Peristiwa itu terjadi di tengah demonstrasi anti rezim yang dipicu kematian seorang wanita kurdi Iran, Mahsa Amini dalam tahanan polisi. Wanita berusia 22 tahun itu dinyatakan meninggal pada Jumat 16 September 2022. Amini mengalami koma tak lama setelah dia ditahan oleh polisi moral Iran, karena diduga tak mematuhi aturan jilbab ketat di Teheran pada 13 September 2022. Aktivis dan pengunjuk rasa bilang Amini dipukuli oleh petugas polisi saat ditahan. Pukulan itu menyebabkan luka serius yang berbuntut pada kematiannya. Namun, polisi membantah tuduhan tersebut dan mengatakan Amini menderita gagal jantung mendadak. Kantor berita resmi Iran, Irna, menyiarkan aksi protes tersebut. Namun, laporannya cenderung menuduh pengunjuk rasa merusak properti publik. Melansir BBC, setidaknya 7 orang dilaporkan tewas sejak protes terhadap undang-undang hijab meletus. Protes muncul di kota Teheran, dimana masa terlihat turun ke jalan dan melakukan aksi melawan polisi. Sementara di Kerman, sejumlah perempuan Iran melakukan aksi potong rambut sebagai bentuk solidaritas terhadap mendiang masa Amini. Di berbagai lokasi demonstrasi, perempuan Iran juga terlihat membakar kain hijab sebagai bentuk protes. Iran telah lama mewajibkan jilbab bagi wanita. Tak lama setelah revolusi 1979, Iran menerapkannya ke dalam hukum positif yang memungkinkan perempuan dihukum jika melanggar kewajiban berhijab. Pemerintah Iran juga membentuk polisi moral pada tahun 2005 yang mengawasi penerapan kebijakan berpakaian sesuai syariat Islam, termasuk kewajiban penggunaan hijab bagi perempuan dewasa di Iran. Polisi moralitas yang dikenal sebagai gas TR shot, ditugaskan untuk memastikan wanita menyesuaikan diri dengan interpretasi pihak berwenang tentang pakaian yang pantas. Petugas bisa menghentikan perempuan dan menilai apakah mereka memperlihatkan terlalu banyak rambut, memakai makeup berlebihan, dan mantel yang terlalu pendek. Hukuman terhadap pelanggaran aturan-aturan tersebut dapat berupa denda, penjara, hingga cambuk. Penegakan aturan boleh aja, tapi kalau sampai menimbulkan korban jiwa nggak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Semoga segera ketemu jalan keluar untuk situasi di Iran ya. Di Singapura, konduktor asal Indonesia Afi Priyatna memimpin konser orkestra bertajuk Vibes of Nusantara. Nah, yang spesial sejumlah lagu tradisional Indonesia dibawakan dengan gaya orkestra. Nah, seperti apa situasi konsernya? Reporter narasi Satya Adi melaporkan langsung dari Singapura. Saat ini saya sudah berada di Explanet Concert Hall Singapura untuk menyaksikan langsung konser bertajuk Vibes of Nusantara. Konser ini akan menampilkan Jakarta Konser Orkestra bersama dengan paduan suara Batavia Madrigal Singer yang dipimpin oleh konduktor Afi Priyatna. Bagaimana lagu-lagu etnik dan tradisional Indonesia dibawakan dengan sentuhan orkestra? Langsung aja kita simak ke dalam yuk! Konser Vibes of Nusantara digelar masih bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Bertempat di Explanet Concert Hall Singapura, Afi Priyatna memimpin kelompok Jakarta Konsert Orkestra. Afi Priyatna juga mengganding paduan suara Batavia Madrigal Singers dalam konser ini. Bertajuk Vibes of Nusantara, Jakarta Konsert Orkestra mengajak penonton menikmati sejumlah lantunan lagu Indonesia dengan nuansa orkestra. Beberapa lagu yang dibawakan antara lain Sepasang Mata Bola, Rampak Melayu, Zamrut Katulistiwa, dan Hentakan Jiwa. Afi Priyatna juga mengaransemen lagu-lagu daerah seperti Toke Chang, Paris Berantai, dan Lisoy. Nih, kami kasih cuplikan konsernya buat kamu! Afi Priyatna sebelum konser berlangsung mengatakan konser Vibes of Nusantara merupakan mimpinya bersama kelompok Jakarta Konsert Orkestra untuk membawakan lagu-lagu khas Indonesia ke dalam aransemen orkestra. Sebetulnya ini keinginan kami untuk mengadakan sebuah pertunjukan di luar Indonesia merupakan sebuah angan-angan dan mimpi dari Jakarta Konsert Orkestra untuk bisa membawakan karya-karya komponis Indonesia yang ditulis untuk orkestra yang berupa komposisi ataupun berupa aransemen, yang dimana komposisi dan aransemen itu merupakan semacam kekayaan juga dari kita, dari Indonesia yang mana mungkin banyak yang belum tahu bahwa di Indonesia juga musik orkestranya itu berkembang. Di akhir pertunjukan, penonton yang hadir di Esplanet Concert Hall memberikan standing applause sebagai apresiasi terhadap Jakarta Konsert Orkestra. Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo yang hadir di antara penonton juga memberikan apresiasinya terhadap konser ini. Jadi memang kita ingin menunjukkan kebudayaan Indonesia yang betul-betul kita angkat dari musikalitas yang ada di Indonesia dilengkapi dengan kemampuan memainkan alat-alat musik anak-anak Indonesia sehingga ini merupakan pertunjukan yang lengkap dan saya sangat bangga dengan apa yang ditampilkan oleh putra-putra Indonesia yang kemudian diapresiasi oleh banyak orang termasuk para duta besar yang hadir pada melakukannya. Setelah dari Singapura, Afib Priyatna gak lantas istirahat nih. Bersama Batavia Madrigal Singers, Afib akan jadi konduktor paduan suara itu manggung di festival Synchronize pada Oktober mendatang. Wah seru banget konsernya. Semoga vibes of Nusantara bisa juga digelar di Indonesia ya. Itu dia rangkuman informasi untukmu hari ini. Narasi Pagi akan hadir kembali pekan depan pukul 8 live di Instagram at Narasi Newsroom dan Matanajwa. Sehat-sehat, semangat dan sampai berjumpa lagi.